Bersamamu, inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius, demikian. Pada suatu hari Yesus naik ke atas bukit, sebab melihat orang banyak. Setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Lalu Yesus mulai berbicara dan menyampaikan ajaran ini kepada mereka. Berbahagialah orang yang miskin dihadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah-lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya demi kebenaran, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang ampunya kerajaan surga. Berbahagialah kalian, jika demi aku, kalian dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersuka citalah dan bergembiralah, sebab besarlah ganjaranmu di surga, sebab para nabi sebelum kalian pun telah dianiaya. Demikianlah sobda Tuhan. Sedara-sedari, para romo, para suster yang terkasih di dalam Tuhan, Dan seringkali kita menemukan berita, ada semacam survei, entah untuk kota yang paling bahagia hidup orangnya, ataupun kota. Dan dari survei itu sepertinya diperlihatkan dari tingkat kebahagiaan orang-orang, Di situ juga diukur tingkat kesuksesan sebuah organisasi atau pemerintahan mengatur menata warganya. Saya tidak tahu persis standar apa yang dipakai ya. Mungkin di komunitas kita juga tidak pernah ada survei semacam itu. Apakah di komunitas biarawan, biarawati, atau komunitas imam, bahkan keluarga, apakah pernah dibuat semacam survei? Survei siapa yang paling berbahagia? Apakah di dalam keluarga atau komunitas orang yang tertawa terus, menjadi wujud dan tanda yang paling bahagia? Begitulah, atau yang seperti apa. Hari ini, Injil menyampaikan kepada kita sabda Tuhan Yesus di bukit. Kalau melihat ungkapan asli dalam bahasa Yunani dipakai di sana, Maka Ryoi, yang diterjemahkan dalam bentuk pasif bahasa Inggris itu, Blessed are. Bisa dos, bisa yang lain. Dan dalam bahasa Indonesia kita menemukan terjemahan, Berbahagialah. Ungkapan lain yang sepadan dengan ini adalah, Terpujilah. Kata-kata ini merujuk pada beberapa ciri atau sifat bahkan pengalaman Yang diungkapkan oleh orang-orang beriman dalam relasinya dengan sesama, Juga dalam relasinya dengan Allah. Maka, sabda bahagia ini sebetulnya titik-titik perjalanan Antara pengalaman iman dari yang humani, manusiawi, kepada yang ilahi, divinity. Kalaulah disebut berbahagialah atau terpucilah, Pertama-tama bisa jadi ini bermakna subjektif ya, Saya yang merasakan, begitulah. Saudara-saudari yang merasakan. Dan kadang-kadang kalau ini subjektif, Maka bisa sentimental, emosional, perasaan-perasaan. Tetapi ketika ini dipahami, terpujilah. Berbahagialah sebagai sesuatu yang objektif, Maka ternyata ini ada dalam kaitan dengan Tuhan Allah sendiri. Sehingga barangkali secara subjektif, Personal saya merasa tidak bahagia, Tidak bersuka cita bahkan, Tetapi di hadapan Tuhan, Orang-orang yang semacam ini berbahagia dan bersuka cita. Tetapi tentu ini bukan tanpa syarat. Syarat-syaratnya disebut oleh Tuhan Yesus tadi dalam sabdanya. Mereka yang punya sifat dasar, Kerendahan hati, Kelemah lembutan, Membangun damai, Tetapi juga lebih-lebih, Yang siap menerima semua konsekuensi resiko dari hidup beriman Dalam konteks paling puncak, Dicela dan dianiaya bahkan, Seperti Tuhan Yesus sendiri yang mengalami itu Dalam puncak Golgota. Hal-hal inilah yang kemudian ternyata bisa memberikan kepada kita pengalaman kebahagiaan itu. Menganugerahkan bahkan dalam bahasa iman. Mungkin lebih tepat kita sebut bonum es. Baik adanya. Sebagaimana dulu manusia pertama diciptakan di taman Eden itu. Mereka mengalami kebahagiaan itu ya. Baik adanya. Semua tersedia. Ada. Dan lebih-lebih, Semua tersedia bersama dengan Tuhan. Karena itu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, Kita dalam panggilan hidup kita sebagai orang Kristiani sadar juga bahwa Kebahagiaan ini, sukacita ini tentulah bukan bersifat pribadi saja. Sesuatu yang privat. Tuhan Yesus mengundang kita lewat dua dimensi tadi. Kebahagiaan yang sejati itu berdimensi manusiawi tapi juga ilahi. Itu berarti kita merasakannya untuk kita sendiri tetapi juga kita harus rela berbagi untuk orang lain dalam konteks keluarga, komunitas, bahkan banyak orang di sekitar kita. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin.